Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan tata cara pengolahan data curah hujan, pemetaan data curah hujan dengan metode IDW atau Inverse Distance Wasted Interpolation. Jadi, di sini kita langsung saja membuka aplikasi yang kita gunakan, yaitu QGIS, dan data yang kita butuhkan itu adalah terkait dengan data batas administrasi wilayah penelitian yang akan kita lakukan, dan lalu data poin stasiun yang mengandung kolom data rata-rata curah hujan dalam satu tahun di area penelitian kita. Jadi, di sini kita tetap memasukkan dahulu data poin stasiun BMKG yang sebelumnya kita dapatkan di website situs resmi BMKG. Dan jika teman-teman tidak ingat caranya, di sini akan saya tunjukkan lagi caranya bagaimana cara memasukkan data CSV yang sebelumnya kita olah menjadi data shapefile. berbentuk poin. Jadi, di sini kita sudah membuka data search manager, langsung ke delimited text. Di file namenya, kita masukkan data CSV yang akan kita gunakan. Nah, di dalam data CSV ini lengkap dengan patokan koordinat stasiun yang kita gunakan dan rata-rata curah hujan di dalam tabel atributnya. Untuk itu, jangan lupa perhatikan X field-nya sudah sesuai atau belum, dan Y field-nya sudah sesuai atau belum, dan jangan lupa atur geometrinya. Geometri CRS-nya, di sini saya menggunakan widgets 84 saja. Dan setelah dipastikan semua pas, klik add. Dan secara otomatis datanya akan muncul dalam bentuk shapefile point, vector point di layar. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah data administrasi, batas administrasi wilayah penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini kita akan membutuhkan wilayah administrasi Sumatera Barat, karena wilayah penelitian kita, kita contohkan wilayah Sumatera Barat, dan kita lihat secara penuh. Nah, untuk memulai proses metode IDW, kita bisa langsung masuk ke panel processing. Jadi, panel processing ini ada toolbox. Di toolbox-nya, kita pilih menu interpolation. Di menu interpolation, terdapat IDW interpolation. Jadi, kita klik langsung. Nah, di sini vector layer yang kita gunakan adalah rata-rata curah hujan, poin rata-rata curah hujan yang sebelumnya kita masukkan menjadi data point. Di interpolation attribute-nya, saya menggunakan rata-rata curah hujan tahun 2020. Jangan lupa diklik input layers. Dan setelah itu, di extend-nya, kita gunakan use map canvas extend. Nah, setelah itu, rows-nya bisa teman-teman masukkan 300, dan columns-nya akan secara otomatis berubah menjadi 267. Untuk itu, teman-teman bisa langsung men-save-nya di, apakah di temporary file atau save to file. Agar tidak hilang, di sini saya akan mencoba save to temporary file saja dulu, lalu klik run. Nah, secara otomatis, data tersebut akan berubah menjadi data raster, di mana ini adalah data hasil dari interpolasi IDW yang kita lakukan sebelumnya. dikarenakan dia belum berbentuk sesuai dengan SAP yang kita butuhkan, yakni Sumatera Barat, batas administrasi Sumatera Barat, jadi harus dilakukan pemotongan. Bagaimana tata-tata pemotongannya itu? Lalu, di sini ada menu raster, di menu raster ini masuk ke extraction, lalu ada di sini clip raster by mask layer. Kita masukkan input layernya itu adalah data tiff interpolasi, dan mask layernya itu adalah Provinsi Sumatera Barat. Teman-teman bisa mengatur CRS-nya jika ingin diubah menjadi CRS lain, tapi di sini saya akan melanjutkan saja dahulu, dan lalu setelah diatur penyimpanannya, langsung saja kita atur penyimpanannya, save to file, di sini IDW kita langsung saja berikan nama IDW, sumbar, dan klik save, lalu klik run. Nah, untuk data yang tidak diperlukan, kita bisa langsung eliminasi saja, sesuai dengan pola pemotongan tadi, data raster kita sudah terpotong di sini. Nah, untuk tata cara yang harus kita lakukan lagi, di sini adalah mengatur simbologi pada order type-nya menjadi single band. Jadi, di sini kita ingin membuat grayscale ini menjadi warna, berwarna seterklasifikasi dengan mengklikkan on properties. Jadi, di properties itu ada simbologi, dan single band gray ini kita ubah menjadi single band pseudocolor. Jadi, untuk itu kita coba untuk menggunakan warna ini saja langsung, dan kita klik classify, dikarenakan ini terlalu banyak, jadi kita gunakan modenya itu adalah equal interval, dengan 5 kelas. Warnanya kita ubah dulu, balikkan dulu, dari muda ke tua, dan lalu setelah kita kelaskan, kita klik OK, ya secara otomatis akan terkelaskan dengan sendirinya, seperti ini. Nah, setelah itu, teman-teman bisa membuat pemisah pada gradasi warna ini, dengan cara membuat contour. Caranya itu yang ininya dengan, dari menu raster, di sini ada extraction juga, dan pilih menu contour. Nah, untuk input layer-nya itu adalah IDW sumber yang kita gunakan tadi, dan lalu interval between contour lines-nya adalah kita gunakan sebanyak 250. 250. Dan lalu, untuk attribute namanya itu, kita gunakan adalah hujan. Dan setelah diatur semuanya, kita coba atur penyimpanannya. Save to file, di sini kita bikin namanya, contour.idw, lalu klik save, dan kita klik run. Nah, secara otomatis, contour line-nya akan terlihat di sini, sudah berpola, maksudnya sudah memisahkan semua gradasi warna yang ada di layer ini, tergantung dengan nilai yang kita gunakan. Nah, untuk setelah itu, kita bisa atur simbologi, jika teman-teman ingin memberikan suatu bentuk, maksudnya suatu bentuk label, jadi bisa dilakukan dengan mengklik kanan, mengklik kanan menu yang, mengklik kanan layer yang akan kita berikan label, di sini ada properties, di properties-nya itu terdapat label, kita klik single labels, dikarenakan yang tadi itu ada contour, maka kita gunakan hujan sebagai parameter value-nya, dan lalu diatur dulu besaran angkanya, kita klik OK. Secara otomatis dia akan keluar seperti ini, dan lalu untuk titik, titik stasiunnya bisa dilakukan dengan cara yang sama, melalui pengaturan single labels, selalu di value-nya kita gunakan nama stasiun, dan bisa kita klik OK, dan secara otomatis namanya akan keluar seperti ini. Oke, selanjutnya untuk penyajian, mungkin teman-teman bisa lanjut ke pengolahan desainnya, dan lalu pengolahan layoutnya, untuk proses pengolahan data curah hujan menjadi peta, atau pemetaan data curah hujan dengan metode IDW sudah selesai sampai ke tahap ini. Mungkin itu saja hasil dari proses tutorial kita pada hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dari sayanya, dan jika teman-teman ada yang tidak dimengerti, atau ingin ditanyakan, boleh silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, akan saya jawab dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.